Dan saya setelah pelajari, banyak komentar, tolong Ustadz, tolong IAI, ini dilihat, siapa yang megang gereja tersebut? Astagfirullah, astagfirullah, gereja lagi. Masjid Istitlal tersebut, siapa yang pegang? Pasti ada yang gak beres. Ternyata, setelah saya pelajari lebih lanjut, lebih detail, yang namanya Imam. Jalan yang paling cepat menuju Tuhan, maharimu. Yang kedua, jalan menuju Tuhan, maharimu. Terima kasih telah menonton! Tidak ujuk-ujuk, lalu tiba-tiba ma'rifat kepada Allah. Tapi kurang ajar terhadap syariah-syariah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Bintang Aqidah, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi janji-janji saya, terhadap awalnya, bagaimana kita tahu adanya kejadian yang memalukan umat Islam di gereja A. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, karena lagu-lagunya mirip gereja, sehingga saya menyebutnya Masjid Istiqlal, seolah-olah. Gereja. Jadi, di Masjid Istiqlal maksud saya, mohon maaf, saya ralat. Berawal dari kegaduhan itu, pasti orang berpikir, ini siapa yang mengelola gereja tersebut? Astagfirullah. Kok jadi gereja terus ya? Yang mengelola Masjid Istiqlal tersebut, maksud saya. Siapa? Tentu, ini ada yang tidak beres. Tapi, wallah alam, semua ada hikmahnya. Dan, saya setelah pelajari, banyak komentar, tolong ustaz, tolong iai, ini dilihat, siapa yang menggang gereja tersebut? Astagfirullah, astagfirullah, gereja lagi. Masjid Istiqlal tersebut, siapa yang pegang? Pasti ada yang tidak beres. Ternyata, setelah saya pelajari lebih lanjut, lebih detail, yang namanya Imam Masjid Istiqlal, ternyata, beliau tidak pernah mondok. Kurang lebihnya begitulah. Meskipun mondok ya, wallah alam. Tapi, intinya yang kita pelajari, keahlian yang didapatkan oleh beliau, itu berasal daripada universitas-universitas dari negara-negara orang-orang kafir. Seperti Belanda, seperti Perancis, kemudian Kanada. Yang mana Anda bisa lihat sendiri, ini. Nah, sekarang saya tidak akan berlanjut kepada pemikiran yang lain-lain dulu. Saya menangkap satu pemikiran yang mengganjal, dan di situ sangat membahayakan terhadap umat. Di mana Anda lihat hari ini, bagaimana orang-orang yang sekiranya nyelneh, kemudian tidak melakukan syariat, dia tidak sholah, dia tidak melaksanakan apa yang sudah ada di dalam syariat, yang sesuai dengan syariat dan sunnah. Dianggapnya itu orang wali. Dia dianggapnya wusul. Sudah sampai kepada Allah, sudah maharifah kepada Allah, sudah sampai kepada hakikat. Ini letak bahayanya ketika paham-paham pemikiran dari orang-orang yang tidak berkomitmen di dalam ilmunya, dan paling tidak, kalau misalkan saya boleh pinjam dari apa yang disampaikan oleh Kiai Najih Maimun Zubair, si Imam Masjid Istiqlal ini, dia tidak ngaji, dia bacanya cuma dari buku dan terjemah-terjemah. Kalau misalkan ketika saya menemukan betul-betul ada keganjilan di dalam penyampaiannya soal tasawuf, hati-hati, hati-hati. Tasawuf ini adalah persoalan yang bisa mengantarkan kita kepada kezindikan. Dan bagaimana tasawuf itu juga mengantarkan kita kepada yang betul-betul arahan daripada syariat dan sunnah. Di dalam satu kesempatan, Imam Malik menyampaikan, dan ini dinukil dan disampaikan kembali oleh Imam Wazali, Apa maksudnya? Kata Imam Malik yang kemudian dinukil oleh Imam Wazali, yang disebut, yang dijuluki dengan Hujatul Islam, siapa yang bertasawuf tapi dia tidak menggunakan fikih, dia tidak alim fikih, dia tidak memaksikan fikihnya, dia artinya tidak peduli terhadap syariat. maka dia akan menjadi orang yang zindik. Bagaimana zindik dan kafir zindik itu berada di luar Islam. Dan siapa yang berpegangan terhadap fikih dan syariat, betul-betul fikih saja yang dipegang. Dia tidak memikirkan istilahnya tasawuf, dan dia tidak mengambil tasawuf untuk menyemurnakan ilmunya. Fakot tafasako, bisa jadi dia adalah orang yang fasik. Dia ambil fikih saja. Oh, oh, saya sholat. Yang penting menutup aurat. Jadi tidak pakai baju. Yang penting di atas pusarnya sudah tertutup. Kemudian di bawah lututnya sudah tertutup. Dia sholat seperti itu. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Sholat telanjang seperti itu. Sah secara fikih. Tapi secara tasawuf, ini adalah satu ketimpangan dan kekurang ajaran kepada Allah SWT. Ini adalah salah satu penyampaian yang disampaikan oleh Imam Malik yang patut kita nukil dan kita perhatikan baik-baik dalam kesempatan ini. Dan waman jama'a bainahuma, kata Imam Malik, faqot tahakoko. Disitulah siapa yang bisa mengedepankan semuanya itu, ada fikihnya dipakai, syariatnya dipatuhi, lalu tasawufnya dipakai, ta'zimnya, kehati-hatian keberagamaannya, juga dipakai. Ini adalah yang dimaksud dengan hakikat. Maka, saya akan mempertontonkan videonya beliau di dalam menyampaikan ilmu tasawuf, yang mungkin disini adalah jama'anya ibu-ibu dan orang yang awam, hanya manggut-manggut saja. Bagaimana diajarkan sampai kepada Allah. Artinya apa? Disitu beliau menyampaikan bisa sampai kepada Allah dengan ma'rifat. Mari kita belajar ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu tidak perlu dipelajari lebih jauh, tapi syariatnya ditata dulu. Bagaimana dia paham dan patuh terhadap agamanya dulu, secara tuntunan syariah dan sunnah. Lalu dia akan beranjak kepada ma'rifat dengan toriqoh, toriqohnya. Anda perhatikan video ini. Disini kita diingatkan, apabila Allah membukakan salah satu jalan ma'rifat bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali, walaupun dosanya pernah dilakukan itu bertumpuk-tumpuk. Ma'rifat itu akan menggugurkan seluruh dosa-dosa masa lampau Bapak Ibu. Ini malam Jumat, kita datang belajar ma'rifat di musjid kita ini. Seandainya orang tahu kegunaan pelajaran ma'rifat, apalagi malam Jumat Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tinggal di rumahnya. Tapi tidak semua orang diberi petunjuk. Hanya wajah-wajah syurga inilah yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Ini janji Allah. Nah, Ibn Abbas, sahabat setia ilmuwan Nabi ini, orang-orang yang berilmu, ya terutama ilmu ma'rifat, keunggulannya 700 derajat di atas orang-orang yang ahli fikir, orang beriman biasa. Beriman, beramal, tapi tidak faham hakikat ma'rifat. Pendatang baru, tapi langsung melejit. Kenapa? Jalan yang paling cepat menuju Tuhan, ma'rifat. Yang kedua, jalan menuju Tuhan, iyalah, amalan-amalan keagamaan, sholat tahajud, kuasa sening kamis, zikir, tafakur, tatakur. Jalan yang paling cepat menuju Tuhan, ma'rifat. Yang kedua, jalan menuju Tuhan, iyalah, amalan-amalan keagamaan, sholat tahajud, kuasa sening kamis, zikir, tafakur, tatakur. Bukan baik. Itu naik juga. Ada orang saya gak bisa. Akal saya gak mampu belajar ma'rifat. Banyak kegiatan di kantor, di pasar. Aku bisanya hanya taat, sholat duha, semua sholat sunat krawatib, aku lakukan. Ada lagi orang yang ketiga, aku gak bisa ma'rifat, ma'rifahan. Aku juga gak bisa, kuasa sening kamis, gak tahan. Aku bisanya cari uang, insya Allah uang ini aku akan sadakahkan, sadakahkan, sadakahkan. Itu disebut dengan jalur amal sholat. Sama-sama mencapai langit, tapi yang paling puncak, yang paling cepat mendahginya, ialah orang melalui jalur ma'rifat. Di dalam video ini, beliau menyampaikan, bagaimana kalau kita tidak bisa dengan ma'rifat, sampai kepada Allah dengan singkat dan cepat. Dia bisa dengan zikir, dengan zikir, zikir, tak korup kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara apapun saja, dengan syariah. Ini satu paket, tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dinafikan. Gak ada tasuf, tiba-tiba ma'rifat sampai kepada Allah, tapi kenyataannya kurang hajar terhadap Allah. Bagaimana membiarkan masjidnya, diinjak-injak oleh warna-warna non-muslim. Bagaimana bisa sampai kepada Allah? Malulah kepada Allah. Ini yang saya maksudkan. Baik untuk lebih jelasnya, bagaimana yang dimaksud dengan tasuf, saya tidak akan jauh-jauh menukil dari ulama-ulama ahli tasuf, yang mungkin kitabnya tebal-tebal, hanya dari kitab tipis, yang disampaikan oleh Sheikh Zainuddin, Abi Sheikh Zainuddin Al-Malibari, di mana beliau menyampaikan di awal-awal, kurang lebihnya begini, dan saya mencoba terjemahkan, dan saya coba kemas sendiri secara syair, semoga memahamkan kepada anda, untuk mengenal bagaimana tasuf tersebut, dan bagaimana jawaban daripada fenomena yang terjadi di Imam Masjid Istiqlal serbut. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar tasuf ada tiga, syari'ah, tariqah, dan juga hakikat. Hakikat ini yang bisa disebut dengan ma'rifah juga. Fasyari'ah, tariqah, dan tariqah, seperti lautan hakikat mutiaranya. Wa tariqah itu hati-hati beragama, senang beramal lahir batin tanpa lelah. Wa haqiqah itu liusulihi lilmaqsudi, wa musyahadun nurat tajalli bin jala. Hakikat itu sampai kepada Tuhannya, melihat jelas cahaya keindahannya. Manra madurran lissa finati yarkabu, wa yagusubahharan summadurran hassalah. Kalau salah satu guru saya, Qiyazid Al-Bustami, memaknai hus silah atau membaca majhul iaitu hus silah. Wa yagusubahharan summadurran hassalah. Siapa yang naib perahu dan sampan, lalu menyalam dapatlah mutiarah. Fakadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi, min wairi fi'ali syari'atin lantah sulah. Begitu juga jangan mimpi dapat ma'rifat, tapi pikiran liberal buang syari'at. Artinya, saudara kemuslimin dimanapun anda berada, yang pertama kita sampaikan, belajar Tahu Suhaf itu ada tiga. Runtutannya, urutannya yang harus dipenuhi, itu ada syari'at dulu dilaksanakan betul-betul baik-baik. Kemudian Tariqah, bagaimana dia berupaya untuk mendawamkan semua kegiatan syari'at tersebut. Dan di situ dia juga akan mendapatkan yang namanya hakikat atau ma'rifat kepada Allah SWT. Tidak ujuk-ujuk, langsung tiba-tiba ma'rifat kepada Allah. Tapi kurang hajar terhadap syari'at-syari'at yang ada. Dia berusaha untuk memberedal, untuk merubah adanya Al-Quran, meliti Al-Quran, katanya bisa dirubah. Nanti suatu saat saya akan menyampaikan kepada anda di dalam video yang lain, bagaimana dia mau berubah Al-Quran. Ini adalah suatu kekurang hajaran, dan ini tidak akan sampai kepada Allah SWT. Yang kedua, syari'at itu adalah perahu. Tariqah sebagai mana lautan. Kemudian hakikat, ini digambarkan sebagai duran, atau mutiara. Bagaimana orang ingin mendapatkan mutiara, dia harus pakai perahu dulu. Dia syari'at dulu. Dan di situ juga ada lautannya. Bagaimana perahu tanpa lautan? Kayaknya konyol, kecuali punyanya Nabi Nuh. Beliau membuat perahu di atas gunung. Lain lagi. Lalu ketika dia naik perahu di atas lautan, lalu menyelam. Di situ dia akan menemukan yang namanya mutiara. Begitu runtutannya. Bukan tiba-tiba belajar ilmu ma'rifat, atau dengan rikir. Enggak, itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yang mana hakikat, liusulihi bil maksudi, wa masyayidu nor tajalli bijalah. Dan akhirnya dia akan sampai kepada Tuhannya. Bagaimana dia mendapatkan cara-cara itu, menggunakan cara-cara itu dengan baik, perahunya dipakai di atas lautan, lalu menyelam, maka durran husila. Mutiara itu hakikat akan didapatkan. Dan yang terakhir, ini adalah peringatan keras bagi Anda yang menyalahgunakan ilmu tasawuf. Seolah-olah ini adalah salah satu ilmu yang paling tinggi yang Anda dapatkan, tapi mengenyapingkan namanya syariat dan kurang hajar terhadap sunnah. Yang namanya kata imam, فَكَذَا تُرِقَتُ وَالْحَقِيْقَتُ يَأْخِيْ مِنْ وَيْرِ فِعْلِ شَرِعَةٍ لَنْ تَسُولَةً Jangan mimpi dapat ma'rifat. Jangan mimpi dia dapat hakikat. Tapi dia tidak menggunakan syariat. لَنْ تَسُولَةً Tidak akan pernah berhasil. Ini adalah penyampaian daripada saya, Al-Fakir. Sebenarnya saya tidak begitu paham terhadap tasawuf. Dan saya bukan ahli tasawuf. Saya masih kurang ngajar kadang dengan ibadah saya. Saya masih kurang ngajar terhadap Allah. Kurang ta'zim kepada Allah. Kurang hati-hati di dalam agama. Saya sering mengentengkan pekerjaan-pekerjaan ibadah saya. Saya kurang memegang betul terhadap sunnah. Belum maksimal dengan itu semuanya. Tidak pantas sebenarnya saya berbicara dengan ini. Tapi adanya penyelewangan-penyelewangan yang membahayatan terhadap umat. Pemahaman-pemahaman terhadap umat tentang adan tasawuf ini. Yang mana ini bisa menjuruskan umat. Bisa jadi dia menjadi kafir zindik. Atau minimal dia akan menjadi orang yang fasik. Karena tidak tahu adab dan sopan santun terhadap Tuhan, Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga saya diampuni dari tudingan-tudingan Anda. Saya mencari kesalahan orang lain. Saya menggunjing orang lain. Saya membongkar aib orang lain. Itu bagi Anda. Tapi bagi saya. Ini adalah kewajiban saya. Untuk menyampaikan apa yang sedikit ilmu saya yang saya ketahui. Tapi haram bagi saya. Rusak bagi saya. Celaka bagi saya. Ketika saya menyampaikan kebenaran ini. Dan umat menjadi korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.